Salah seorang warga asal Ciamis Anuseja Miangka Bogor dicindekan positif COVID-18 setelah sengalakonan pemeriksaan rapid test antigen di pos penyekatan arus balik lebaran di gerbang tol kota baru parahianan pada larang Kabupaten Bandung Barat Perebonu Anyar Kaliwat Arus balik di jalur pekidulan pada larang masih gege Kupat Alimarga Anuseja Mulangka Jakarta Bogor Purwakarta satu tas lebaran di Lemburna Piken nukteg mata rantai sumber barna COVID-19 aparat gabungan ngelakonan penyekatan di pos cekpoin pada larang Salah seorang warga Kabupaten Ciamis Kajiret Rajia Petugas Polisi Nalika ngelarar di Nambotor ngajug juga C.O. Mas Bogor Satu tas ngelakonan rapid test etan utumpak motor T dicindekan positif COVID-18 Sampaikan dari Jajaran Satantas Polisi Mahi Kami melaksanakan perintah pimpinan untuk melaksanakan rapid antigen kepada masyarakat yang akan mengarah pada arus balik 2021 Hasil pemeriksaan kita dari hari kemarin sampai saat ini kita telah meriksa lebih kurang 860 Untuk yang diputar balikan ada sekitar 52 persenaraan Karena yang bersangkutan tidak berkenan untuk dilakukan pemeriksaan rapid test Tine itu operasi penyekatan T tegurang tidak 870 orang anuka jiret Salah seorang na reaktif turut takut dengan lakonan isolasi Pak, dari mana Pak? Sereang Hah? Sereang Sereang Tujuannya ke? Ke Cikalong, Pak Cikalong Pak, kenapa pilih sekarang pulangnya, Pak? Juga berhubung Belum Dari lebaran belum Ke orang tua, belum sudah terahmi Mau jarak ke orang tua Mau pulang ke orang tua, ya? Piken warganu positif COVID-18 Petugas seharita ngelakonan koordinasi Jengpameran Tachamis Piken ngelakonan tindakan isolasi Eta operasi penyekatan T bakal umangsung Tepikat tanggal 24 Mei 2022 Algi Muhammad Gifari, Bandung TV